Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi bersama channel Petani Milenial Nusantara Pada kesempatan kali ini kami bersama pemuda Dusun Tenggorong Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Melanjutkan program kemarin yaitu program penghijauan menuju MTB Hijau Di sini pada kali ini kami menanam bibit rajumas Di salah satu hutan adat yang terdapat di Dusun Desa Blek dan Dusun Tenggorong, Desa Gumantar Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari ketua remaja Dusun Tenggorong Terkait dengan menanam pohon ini sangat luar biasa bagi kami Karena kita semua tentunya tidak bisa lepas dari air Maka dari itu saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia khususnya Tenggorong Untuk tetap menanam pohon dan menjaga lingkungan sekitar Supaya air tetap lancar dan bersih Oke teman-teman tentunya hutan lesari masyarakat sejahtera Nah untuk kali ini kita langsung saja untuk melakukan penanaman ke lokasi Yaitu hutan adat di Dusun Desa Blek dan Dusun Tenggorong Di sini kita lagi persiapan untuk membawa bibitnya ke lokasi teman-teman Kalau untuk teman-teman jangan lupa dukung channel ini Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke teman-teman Jangan lupa like, komen, dan share dan subscribe Di tempat tanaman kita teman-teman bisa dilihat kondisi hutannya seperti ini Tanaman pohon yang sudah besar-besar sudah mulai banyak yang mati Ini dari pinggiran di pinggir hutan ini sudah mulai banyak yang berkurang tanamannya Dan ini perlu kita ganti atau kita hijaukan kembali Guna untuk mempertahankan atau mendambah debit air yang ada di sungai ini Karena sungai ini merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Ini debit airnya sudah mulai berkurang padahal ini sudah mulai pertengahan musim hujan Pada penanaman kemarin di video sebelumnya kita melakukan perhijauan dengan menggunakan tanaman beringin Sekarang kita menggunakan kayu yang jenisnya rajumat Karena disini setiap tahunnya tanaman atau pohon yang sudah besar yang ditebang digunakan untuk pergantian rumah adat yang ada di dusun desa ble Tentunya dengan dibabat terus menerus hutan yang disini populasinya sangat terus berkurang setiap tahunnya Kita perlu melakukan penanaman kembali salah satu solusi terkait permasalahan tersebut Kenapa kita menggunakan tanaman rajumat karena tanaman rajumat ini merupakan tanaman yang bisa dimanfaatkan kayunya sebagai rumah Nah tentunya ini 5-6 tahun ke depan pohonnya bisa ditebang dimanfaatkan sebagai rumah adat tersebut Dan tidak harus menebang pohon yang sudah besar disini seperti ini teman-teman Banyak nanti kita akan keliling masuk ke tengah hutannya juga Kita melakukan penanaman dari pinggiran teman-teman Dan juga jangan lupa subscribe Teman-teman jadi hari ini kami melanjutkan aktivitas kami berapa hari yang lalu Untuk hari ini kita menanam rajumat Karena rajumat ini lebih banyak mengandung air Dari itu kami berinisiatif Sebenarnya ini untuk tanaman di kebun pribadi Tetapi kami sama pemuda dan teman-teman yang lain juga KPH ini Barat, PNGR, Gapokal, Sangapati juga Kayu ini kami tanam di hutan adat Karena kami lihat kayu-kayu yang ada di hutan adat ini sudah sangat tua ya Karena ini pohon-pohon turba Ini mungkin 300 atau 400 tahun yang lalu dia tumbuh sehingga ini sudah mau mati Bisa dilihat ini sudah taunya sedikit ya Jadi hari ini kami menanam kurang lebih 400 pohon pohon rajumat Karena kemarin kami tanam sebagian besarnya adalah beringin Namun sekarang kami kondimbinasikan dengan rajumat Yang terpenting di sini pesan saya selaku ketua Gapokal, Sangapati, Dusun Tenggorong, Desa Gumantar Saya kata bahwa tidak cukup dengan menanam Bagaimana kita menjaga kelas terehan hutan atau kelangsungan hutan ya Jadi kelangsungan hutan ini sangat penting Di mana kepentingannya itu sangat banyak sekali Di samping menjaga debit air juga udara tentunya Tentunya ya di situ kita perlukan udara yang sehat Karena udara yang sehat itu dikelola oleh pepohonan Mungkin bisa dilihat Di sini banyak pohon-pohon tetapi pohon yang kurang produktif Yang kurang mengandung air Maka dari itu kami berinisiatif Menanam pohon yang banyak airnya Nah ini teman-teman yang di belakang ini sedang menanam Menanam pohon yang sama Mungkin demikian dulu teman-teman Oke teman-teman disini penanaman hutan atau penghijauan ini memiliki manfaat yang banyak Ada manfaat yang langsung dan tidak langsung Yang manfaat secara langsung yaitu kita mendapatkan air Kemudian oksigen Nah oksigen ini adalah manfaat secara menyeluruh Bukan hanya didapatkan atau dimampat oleh masyarakat di sekitar hutan ini saja Tapi bagi masyarakat yang di luar sana juga mendapatkan suple oksigen yang bersih Karena oksigen ini merupakan sumber kehidupan bagi kehidupan manusia mahluk hidup di buka bumi ini Kemudian air juga memilih manfaat dan peran sangat penting bagi kehidupan masyarakat sehari-hari Ini pohon yang diberikan dari teman-teman KKN UGM dulu Yang dimana dulu diterjunkan mahasiswa dari UGM jurusan kehutanan dan kesehatan Tetapi pada waktu itu karena tidak ada pohon yang lain sehingga pohon yang ini kurang mengandung air Tetapi Alhamdulillah bisa dilihat ini banyak yang sudah tumbuh ini Dari sumbangan dari mahasiswa UGM dulu Waktu dulu pasca gempa waktu turun Pak Ganjar dan teman-teman yang lain ada sama dosen-dosen dari UGM Dulu pasca gempa pada tahun 2019 Karena dilihat tanaman banyak yang tumbang akibat gempa tersebut Akhirnya KKN dari UGM atau Universitas Gajah Mada dari Jogja memberikan kita sumbangan Bibit tanaman untuk melakukan penghijauan kembali di salah satu hutan ini Dan kami juga sangat berterima kasih kepada mahasiswa UGM Yang telah memberikan kami berbagai macam bibit untuk melakukan penghijauan di sini Teman-teman juga bisa membantu penghijauan ini dari jarak jauh dengan cara bantu channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Supaya kami lebih semangat lagi untuk melakukan penghijauan Untuk penghijauan yang akan datang kita akan melakukan penghijauan di area taman hutan Gunung Rinjani Salah satu area atau jalur ke arah terjun Di sana sangat rawan longsor Akibat tanaman yang banyak yang tumbang dan mati Selain tumbang atau mati sendirinya Tanaman yang ada atau pohon yang ada di taman Gunung Rinjani ini banyak dibabat oleh masyarakat Ini merupakan hutan Merupakan warisan nenek moyang sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu Tapi setiap tahun populasi pokoknya terus berkurang Karena kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi Kalau ini dibiarkan terus-menerus Ini lama-kelamaan hutannya akan habis Jadi tinggal cerita ke anak cucu di masa yang akan datang Salam Lestari! Hutan Lestari! Sara-sara-sara-sara-sara! Dengan kodoro! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!